Jago Kelana Jilid 7 Sejak semula Louis Sam sudah bikin persiapan ketika sastrawan itu kendorkan tangannya, ia segera putar badannya cepat. Dengan perputaran ini hampir saja ia saling bertempelan muka dengan pihak lawan, ilmu silat. Sastrawan itu tidak lemah, melihat gerakan tersebut ia segera sadar bahaya, badannya buru mundur ke belakang. Ketika itulah diiringi segulung angin pukulan Louis Sam menghantam dada sastrawan tersebut, namun berhubungan lawannya sudah keburu mundur maka kendari serangan tadi bersarang telak namun tenaganya sudah jauh berkurang, bokongan ini tidak sampai membuat lawannya cedera. Namun Louis Sam betul berhati keji, ia sudah menduga serangannya pasti mengenai sasaran kosong, karena itu dalam genggamannya sudah tersedia sebatang senjata rahasia sewaktu serangannya gagal, senjata rahasia yang tipis bagaikan kertas dan panjangnya beberapa cun itu dengan disertai desiran tajam menyambar ke iga sastrawan tersebut. Serangan tersebut bersarang telak, hanya dikarenakan lempengan baja itu amat tipis maka dari mulut luka tidak mengucurkan darah, sastrawan itu hanya merasakan iganya jadi dingin tersambar sesuatu. Melihat serangan bersarang telak, Louis Sam bersuit panjang, badannya berkelebat lari ke depan ia tahu sastrawan itu pasti mengejar, tapi justru tujuannya adalah memancing sastrawan itu agar mengejar. Karena setelah terhajar senjata rahasia seperti itu, asal ia tidak bergerak mulut lukanya akan rapat seperti sedia kalah, lain halnya kalau ia mengejar, darah akan bergerak cepat membuat lempengan baja tadi bergeser sehingga mengakibatkan mulut luka semakin besar. Karena itu sambil melarikan diri, Louis Sam tertawa mengejek tiada hentinya memancing pengejaran dari sastrawan tersebut. Melihat dirinya terbokong, sastrawan itu mendendam, ia pun segera sadar apa yang diucapkan Louis Sam tadi hanya kata bohong belaka, tentu saja ia mengejar ke depan. Demikianlah, dua sosok bayangan manusia laksana sambaran kilat meluncur ke depan dengan kecepatan laksana kilat, dalam sekejap meter lima tujuli sudah dilewati sementara jarak antara mereka berdua pun semakin dekat. Tiba sastrawan itu mengepos nafas, badannya mencelat ke depan mendekati Louis Sam hanya berapa depa di belakangnya. Sayang seribu kali sayang, pada saat itulah iganya terasa amat sakit, selembar lempengan besi menyembur keluar menyambar lewat dari balok kepala Louis Sam. Bersamaan dengan menyembur keluar lempengan besi tadi, darah segar pun munkrat keluar dari mulut luka bagaikan sumber matu air, sastrawan itu seketika merasakan hawa murninya menyusut berbareng dengan semburan darah dari tubuhnya. Rasa kejut yang dirasakan sastrawan tersebut bukan alang kepalang, buru ia berhenti mengejar sepasang kaki terasa jadi lemas dan akhirnya jatuh mendeprok di atas tanah, hawa murninya sudah menyusut enam, tujuh bajian. Menanti ia sudah menotok jalan darahnya untuk menyetop penyemburan darah secara sia, bayangan tubuh Louis Sam telah lenyap tak berbekas, bahkan gelak tertawanya pun sudah tak kedengaran lagi. Sastrawan itu mulai merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, ia roboh ke atas tanah sementara permukaan selju yang putih telah berubah merah oleh ceceran darahnya, ia menghembuskan napas panjang dengan sekuat tenaga dicobanya angkat kepala. Lama sekali ia berusaha, ketika itulah ia temukan dari balik pohon syong di pinggir jalan muncul seorang gadis wajahnya pucat pasi dan penuh rasa terperanjat dengan sepasang metel, terbelalak lebar sedang memandang ke arahnya. Orang itu bukan lain si soatang si soatang kelihatan ragu beberapa saat lamanya, setelah yakin di sekitar sana tak ada orang lain, ia baru berjalan keluar dan menghampiri sastrawan tersebut, serunya sambil memayang bangun orang itu. Kau bagaimana kau bila menderita separah ini sastrawan itu tertawa getir? Aku titik karena kurang hati, aku kena dibokong olehnya. Sebetulnya watak si soatang tidak lebih baik daripada perbuatan Louis M, hanya disebabkan berulang kali ia mendapat bencana, bagaimanapun juga saat ini muncullah serangkaian kata yang keluar dari liang simnya. Kau titik-kau titik kalau bukan demi menolong diriku, kau pun tidak akan dicelakai olehnya. Kau bimbinglah aku bangun. Sekuat tenaga si soatang memayang bangun sastrawan tersebut, namun karena goncangan tersebut darah segar kembali menyembur keluar dengan derasnya dari mulut luka membuat seluruh badan si soatang berlepotan darah. Si soatang terperanjat, ia menjerit keras dan buru lepas tangan mengundurkan diri ke belakang. Sekali lagi badan sastrawan tadi roboh ke atas tanah, darah segar mengucur keluar semakin deras lagi. Ia tak tahu siapakah sastrawan berbaju putih ini, rasa terima kasihnya orang ini pun tidak seberapa, apa yang dipikirkan saat ini adalah cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Sebelum ia bertindak, tiba muncul sesosok bayangan manusia dari tempat kejauhan, gerakan orang itu cepat bagaikan sambaran kilat, dalam sekejap metu sudah hampir dekat dengan tempat tersebut sementara sastrawan baju putih itu jatuh tidak sadarkan diri. Menanti si soatang dapat melihat siapakah orang itu, sepasang kakinya jadi lemas, tenaga untuk melarikan diri seketika lenyap tak berbekas. Orang yang munculkan diri saat ini bukan lain adalah Hoat Goan Sinkun yang punya wajah lima bagian mirip manusia tujuh bagian mirip setan itu. Hoat Goan Sinkun menyapu sekejap wajah sastrawan itu, mendadak ia melangkah setindak ke depan, sepasang tangannya bergerak cepat menotok tujuh-delapan tempat jalan darah di tubuh sastrawan tersebut. Setelah itu dengan sepasang metu yang tajam ia melototi wajah si soatang, mulutnya menyeringai seram membuat gadis itu ketakutan sampai jantungnya berdetik semakin keras. HMM kembali kau yang turun tangan terhadap dirinya Hardik Hiat Goan Sinkun. Bukan, bukan titik perbuatanku. Louis M yang turun tangan kepadanya peristiwa ini tak ada sangkut paut dengan diriku, buru goyangkan tangannya berulang kali. Mendengar disebutnya nama Louis M, air muka Hiat Goan Sinkun berubah hebat, di mana sekarang ia berada tegurnya. Ia melarikan diri ke arah depan sana. Hiat Goan Sinkun bersuit nyaring, tubuhnya laksana sambaran kilat meluncur ke arah mana yang ditunjuk oleh si soatang. Baru saja gadis itu bisa berlega hati mendadak Hiat Goan Sinkun yang sudah berlalu balik lagi ke hadapannya. Begitu tiba di sana, sepasang tangan Hiat Goan Sinkun bergerak cepat mencengkeram bahusi soatang membuat gadis ini merasakan seluruh tubuhnya sakit bukan main. Lah betul lari ke sana titik. Louis M titik. Louis M memang lari ke arah situ serunya dengan gemetar. Kau tak usah urusi kemana Louis M pergi, orang ini terluka parah. Kau harus mengantar pulang ke rumah gurunya. Aku hendak mengejar Louis M dan tak bisa urusi dirinya. Kau bisa lakukan pekerjaan ini? Aku tahu, kau bisa lakukan pekerjaan ini. Buru gadis itu menyahut, sementara hati pun biaya lega. HMM kau jangan anggap pekerjaan gampang. Pertama lukanya sangat parah setiap saat bisa mati. Sepanjang jalan kau harus hati merawat dirinya. Yang dipikirkan si soatang hanyalah bagaimana meloloskan diri, oleh sebab itu buru ia menyahut, aku tahu, aku bisa baik merawat dirinya. Mendadak tiat Goan Siakun menyeringai kejian camnya. Kalau kau bisa lakukan pekerjaan ini baik aku tidak akan banyak bicara, kalau tidak. HMM akan kubongkar dan kusiarkan peristiwa pembunuhanmu atas diri kan LOJ. Si soatang tertegun dan jatuh mendeprok ke atas tanah dengan badan lemas, sementara hiat Goan Siakun tertawa dingin, ia berputar ke hadapan sastrawan berbaju putih itu dan menjejalkan sesuatu ke dalam mulutnya, setelah itu laksana kilat badannya meluncur kembali ke depan, dalam sekejap mati saja sudah lenyap tak berbekas. Si soatang yang mendeprok di atas tanah segera meronta bangun setelah dirasakan hiat Goan Siakun telah pergi jauh, ia menghembuskan napas panjang, putar badan dan angkat kaki melarikan diri dari sana. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya membuat ia kaget dan berhenti, pikirnya. Aduh celaka, ilmu silat hiat Goan Siakun sangat lihai wataknya pun sangat kukuh bahkan tahu pula rahasiaku, ia memerintahkan aku kirim orang ke tempat gurunya kalau aku membangkang sampai kunangan, bukankah aku yang bakal berabeh? Tetapi pikiran lain berkelebat pula dalam benaknya aku tidak tahu di manakah rumah gurunya, sedangkan hiat Goan Siakun pun tidak beritahu kepadaku aku harus menghantarnya kemana. Nah inilah kesempatan bagiku untuk melarikan diri, sedangkan tanggung jawab lelaki ini pun tidak akan terjatuh ke pundaku. Ia segera putar badan dan menjotkan badan untuk angkat kaki. Nona jangan pergi dulu tiba sastrawan berbaju putih itu merintih dan berseru. Si Soat Ang tertegun kemudian berhenti, terlihat olehnya ketika itu si sastrawan sedang merontah bangun, ingin duduk namun setiap kali gagal untuk memenuhi keinginannya. Lama sekali gadis itu tertegun, akhirnya karena takut hiat Goan Singkul muncul kembali di sana, ia maju dan memayang pemuda itu duduk. Nona, terima kasih atas kesudianmu untuk menghantar aku pulang ke rumah guruku, budi ini tak akan kulupakan sepanjang hidup kata sastrawan berbaju putih itu dengan napas teringah. Si Soat Ang kembali terkesiap, ia tidak menyangka apa yang diucapkan dengan hiat Goan Siakun dapat didengar semua olehnya. Hatinya sangat mendongkol, namun tak berani di umar terpaksa ia tertawa. Ah ah ah, kenapa kau bisa bicara begini, serunya? Demi menolong aku, kau telah terluka parah apakah tidak pantas kalau aku menghantar dirimu pulang? Ah ah, kalau begitu terima kasih atas kesediaan Nona kata sastrawan itu penuh rasa terima kasih. Guruku adalah si bongkok sakti berangasan berdiam di bukit sebelah timur gunung Lok Bansan, perjalanan dari tempat ini sangat jauh sekali. Si Soat Ang adalah putri Tiat Itpo Ocu yang amat tersohor di luar perbatasan, orang bulim yang singgah di tempat mereka amat banyak, tidak aneh kalau pengetahuan gadis ini amat luas sekali. Ketika mendengar disebutnya nama si bongkok berangasan air mukanya berubah hebat, ia merasa untung tadi tidak ditinggal pergi, kalau tidak sekalipun hiat Goan Sin Kun bisa dihindari, bila mana si bongkok sakti berangasan pun tahu persoalan ini, maka jalan kematian yang bakal ia terima. Setelah merandek sejenak, ia baru berkata, ah ah ah, kiranya Chuang Su adalah keturunan si bongkok sakti berangasan, aku Sisi bernama Soat Ang, ayahku bernama Siliong. Jadi kau adalah putri kesayangan dari si Po Ocu kenapa keparat tadi bilang? Dia bilang apa? Dia bilang nonasi adalah istrinya. Cis mukanya begitu tebal, berani mengaku seenak hati sendiri HMM, siapa yang sudi jadi istrinya. Sementara si Soat Ang amat gusar, sastrawan berbaju putih itu menghembuskan napas panjang seakan telah melepaskan suatu tanggungan berat belaka. Si Soat Ang tidak memperhatikan sampai di situ, ia bertanya kembali. Chuang Su, kau bisa berjalan? Nonasi jangan panggil aku Chuang Su, aku si Tong Pui bernama Pek. Si Soat Ang mengiakan sedang otaknya berputar kencang, ia merasa tugas menghantar sampai ke gunung Lakbansan agaknya tak terhindar lagi, sekalipun begitu ia harus pulang ke benteng Tianit Pio Odaulu untuk menjumpai ayahnya. Dengan paksakan diri Tong Pui Pek merangkak bangun, badannya serasa sangat berat sekali, baru saja ia bangun berdiri badannya jadi lemas dan tak kuasa roboh ke arah mana gadis itu berdiri. Burusi Soat Ang memayangnya. Aha tak ku sangka aku bisa kena dikecudangi orang sampai terluka demikian parah desis Tong Pui Pek sambil tertawa getir. Kau, apakah kau kena dikecudangi oleh Louis Sam sampai terluka macam begini? Apa? Louis Sam orang tadi bernama Louis Sam seru Tong Pui Pek dengan tubuh tergetar keras. Benar dia adalah anak murid si Tai Sian Seng, tetapi... Bagaimanapun juga si Soat Ang adalah seorang gadis, ia merasa kurang enak untuk bercerita bagaimana Louis Sam telah menodai sumoainya, karena itu sembari membungkam wajahnya berubah merah jengah. Aku sudah tahu, Tong Pui Pek segera menyambung, si Tai Sian Seng telah mengabarkan kepada semua orang bulim agar menangkapnya kembali ke Gunung Gaudie, AAAI agaknya pembalasan dendam atas bokongannya ini tak bisa ku tuntut dengan tangan sendiri. Maksud ucapan tersebut amat jelas sekali pada akhirnya Louis Sam tidak bakal lolos dari tangan si Tai Sian Seng. Si Soat Ang yang mendengar ucapan itu pun merasa berlegah hati, sebab sepanjang hidupnya ia tak pernah takut kepada orang lain kecuali seorang yaitu Louis Sam, sambil gertak gigi serunya. Manusia macam ini sudah seharusnya mendapat pembalasan yang setimpal. Tiba seluruh tubuhnya gemetar keras teringat akan kata pembalasan yang setimpal ia pun teringat kembali perbuatan terkutuk yang pernah ia lakukan, segera ujarnya. Lu kamu sangat parah, bagaimana kalau kita beristirahat dahulu di dalam benteng Tianit P.O? Nonasi, aku titik aku ingin cepat kembali ke tempat kediaman buruku, kalau tidak aku pasti takkan kuat menahan diri buru Tong Puipek berseru sambil tertawa sedih. Tentu saja kita tak boleh lama di benteng Tianit P.O., bagaimana juga berangkat ke selatan kita harus melalui benteng Tianit P.O., di sana kita persiapkan kereta serta kuda bukankah perjalanan malah semakin cepat lagi? Karena ucapan ini sangat cengli, Tong Puipek pun tidak membantah lagi, ia mengangguk. Terima kasih atas perhatian nonasi yang mau pikirkan Kera tersebut. Demikianlah dengan dipayang si Soatang dan dibantu oleh sebatang ranting kayu sebagai tongkat, selangkah demi selangkah Tong Puipek bergerak ke depan, berhubung lukanya amat parah. Mereka sangat lambat sekali untuk tiba di benteng Tianit P.O. Mereka membutuhkan beberapa jam lamanya. Benteng Tianit P.O. yang pada hari biasa selalu ramai dikunjungi orang, saat ini sunyi senyap tak kelihatan sesosok manusia pun, pintu tebal yang besar. Mereka kini tinggal sebelah, sepi hening kelihatan amat menyeramkan. Melihat kesemuanya itu si Soatang tertawa getir, serunya keras, tia. Ayah kau ada di mana? Suaranya mengema di seluruh benteng yang kosong, namun tak ada jawaban, suasana tetap sepi, sunyi bagaikan di kuburan. Melihat tiada jawaban yang muncul, firasat jelek segera berkecamuk dalam benak si Soatang, seluruh badannya jadi merinding. Dengan memayang Tong Puipek, mereka masuk ke dalam benteng, beberapa saat kemudian tibalah di depan ruang tengah, tangguya batu sudah banyak yang hancur akibat pertarungan sengit antara Chiang Oh melawan Hiat Goan Sinkun tadi. Dalam ruangan semakin tidak keruan, semua barang hancur berantakan dan tinggal puing yang berserakan. Melihat kesemuanya ini, Tong Puipek terkesiap, serunya tak tertahan. Nonasi, sebenarnya apa yang telah terjadi Aai, kisahnya amat panjang, kau beristirahatlah. Dahulu aku hendak pergi mencari ayahku. Dengan terpaksa Tong Puipek mengangguk, namun ditambahi pula dengan beberapa patah kata. Nonasi aku lihat ayahmu sudah tidak berada di sini lagi, lebih baik kita cepat tinggalkan tempat ini. Kontan si Soatang naik piptam setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Bangsat yang kau pikirkan cuma cepat sampai di gunung lakbansan dan menyelamatkan selembar jiwa anjingmu, kau anggap jiwa ayahku bukan jiwa manusia. Walaupun ia tak berani mengumbar hawa amarahnya, namun ia depakan kakinya juga ke atas tanah sambil berseru ketus. Tidak bisa jadi, sehari aku tidak temukan ayahku, satu hari pula tak akan ku tinggalkan benteng Tianit P.O.O. ini. Melihat kekerasan hati gadis itu, Tong Puipek cuma bisa menghela napas panjang sementara si Soatang telah berkelebat keluar. Gadis ini masih ingat, ayahnya tertarik oleh ucapan Louis M. dan pergi mencari Chiang Oh untuk selanjutnya tidak pernah muncul kembali. Kemungkinan besar ia masih berada di sana. Karena itu segera berkelebat ke arah tembok pekarangan yang tinggi itu, dari sana ia berteriak memanggil ayahnya. Tapi ia tidak memperoleh jawaban, gadis itu mulai mendengar seolah ada seorang sedang menghembuskan napas, ia segera mundur dua langkah ke belakang kemudian menjotkan badannya melayang ke dalam. Keadaan halaman di balik tembok tinggi itu luar biasa, seluruh permukaan salju telan berubah merah oleh darah, dua orang manusia penuh berlepotan darah berguling di atas tanah. Dalam sekilas pandang, siapapun akan tahu kalau mereka berdua sudah kehabisan tenaga, karena itu gerak-gerik mereka sangat lambat, sambil berguling masing pihak berusaha untuk merobohkan lawannya, tetapi serangan mereka sama sekali tak bertenaga, walaupun bersarang telak di tubuh lawan, namun tidak mendatangkan reaksi apa kecuali dengusan napas mereka makin keras. Melihat peristiwa tersebut si Soat Ang terkesiap sebab dalam sekilas pandang ia kenali salah satu di antara mereka berdua bukan lain adalah ayahnya Tiat Poochu. Si Soat Ang berteriak keras, ia meloncat turun dan menginjak punggung orang itu keras kemudian sekali sambar ia angkat badan orang tadi dan dilemparkan jauh dari kalangan. Ternyata orang itu bukan lain adalah si telapak berdarah tonghawadanya. Segera tubuh ayahnya dipayang, namun badan si Leong sudah lemas tak bertenaga, seluruh wajahnya penuh dengan darah beku. Melihat keadaan dari ayahnya, si Soat Ang tercelos hatinya, ia merasa seluruh badannya gemetar keras, mulutnya terbentang lebar namun tak sepatah kata pun dapat diutarakan. Soat Ang titik akhirnya si Leong lah yang buka suara lebih dahulu, aku titik aku tak bisa titik tak bisa mengurusi dirimu lagi, sungguh mengemaskan titik. Lim Hao Seng titik kee keparat licik itu. Berada dalam keadaan seperti ini ternyata ayahnya masih mengingat Lim Hao Seng, hal ini membuat si Soat Ang amat sedih, ia gertak giginya kencang. Tia kau tak berbakal mati serunya. Si Leong tertawa sedih. Aku sudah hampir mati, Ang Jiet, ada suatu persoalan ini tak pernah ku ceritakan kepadamu kau-kau. Napasnya terengah-engah, sulit baginya untuk meneruskan kembali katanya. Tia bicaralah perlahan ujarnya kemudian setelah tertegun beberapa saat. Tidak bisa, aku harus berbicara dulu lalu baru titik baru mati, Ang Jiet, sewaktu tempo dulu aku titik aku pergi ke daerah Biau. Tujuan terutama bukan lain untuk mencari kitab pusaka SMPO Chin Keng yang diberitakan orang lenyap di daerah tersebut, banyak orang bulim berangkat ke daerah Biau untuk mengadu untung termasuk aku. Sendiri, setibanya di sana, aku gagal menemukan kitab pusaka SMPO Chin Keng tetapi membawa pulang seorang perempuan, dia adalah Chiang O'oha. Tentang kisah itu aku sudah tahu, Tukas Yeso Atang sambil memayang ayahnya ke pinggir tembok, Tia, kau tak usah bercerita aku sudah mengerti. Si Liong mencekal sepasang tangan putrinya erat lalu ujarnya. Tidak, ada satu persoalan yang belum aku ketahui selama banyak tahun ini ilmu silat dari Chiang O'oha sehari lebih lihai dari hari berikutnya tetapi ia jadi makin gila, aku curiga titik curiga. Tia, apakah kati curiga kitab pusaka SMPO Chin Keng tersebut sudah terjatuh ke tangan Chiang O'oh serusi Soat Ang tersebut? Bukannya curiga, tapi suatu kenyataan jawab si Liong sambil mengangguk. Soat Ang, Chiang O'oh adalah seorang nenek gila, ia tidak tahu kehebatan dari kitab pusaka SMPO Chin Keng tersebut, hanya menirukan lukisan yang ada pun sudah berhasil melatih dirinya selihai itu, apalagi mempelajarinya secara sungguh. Soat Ang, kau harus berusaha untuk mendapatkan kitab pusaka SMPO Chin Keng tersebut. Tia, saat ini Chiang O'oh berada di mana buru-buru si Soat Ang bertanya dengan jantung dak dikduk. Namun si Liong tidak menggubris pertanyaan putrinya ini, ia meneruskan katanya. Kitab pusaka SMPO Chin Keng tersebut memuat rahasia ilmu hawa murni tingkat tinggi, seandainya kau bisa mendapatkannya kemudian membuang waktu beberapa tahun untuk mempelajarinya, niscaya kau jadi manusia. Tanpa undangan di kolong langit, kau pun tak titik tak usah di bawah orang. Bicara sampai di situ mendadak seluruh tubuhnya menjadi kejang sepasang jari tangannya yang mencekal di atas lengan kiri si Soat Ang makin keras sehingga terasa amat keras sehingga terasa amat sakit diikuti ia menghembuskan napas panjang, sepuluh jarinya mengendor badannya roboh ke atas tanah dan tak berkutik lagi. Buru gadis itu memeriksa pernapasannya ternyata orang tua sisi itu sudah menghembuskan napas yang terakhir. Lambat si Soat Ang bangun berdiri, dalam sedetik waktu tersebut ia tak tahu harus menangiskan atau tidak. Dua hari berselang dia masih seorang nona besar yang dimanja dan dihormati setiap orang, dua hari kemudian perubahan yang terjadi amat besar seakan di kolong langit yang demikian luasnya ini hanya tertinggal ia seorang. Lama sekali ia berdiri mematung sambil menangis hatin entah berapa waktu sudah lewat ia sendiri pun tak tahu mendadak terdengar gelak tertawa aneh dari Ciyang OOH. Pada mulanya gelak tertawa Ciyang OOH yang menyeramkan itu membuat seluruh badannya gemetar keras, diikuti teringat kembali olehnya akan pesan terakhir si Leong sesaat putus nyawa. Ia tarik napas panjang, saat ini gadis tersebut sadar persoalan paling penting yang harus segera ia kerjakan adalah mendapatkan kitab pusaka Sempeo Chin Keng tersebut. Setelah memandang sejenak jenasa hayahnya ia anjot badan kemudian meluncur ke arah mana berasalnya suara tertawa itu. Dalam benteng Tian Li Peo banyak terdapat ruangan, namun Siye Soatang sudah sangat hapal, dalam beberapa belokan saja suara gelak tertawa dari Ciyang OOH sudah kedengaran semakin nyata. Menanti ia keluar dari balik tembok tinggi, tampaklah Ciyang OOH sedang berdiri di tengah halaman sambil tertawa tergelak. Ia merandai sejenak, kemudian selangkah demi selangkah mendekati perempuan itu sampai akhir ia berhenti empat, lima dipadi belakangnya. Tiba Ciyang OOH putar badan, dengan sepasang mata melotot ia awasi Siye Soatang, hingga membuat gadis itu mengkiri kerasanya tetapi sewaktu teringat kembali akan kitab pusaka Sempeo Chin Keng rasa takutnya kontan lenyap tak berbekas, sambil keraskan kepala ia tertawa dan berkata. Kau apakah kau ingin bertemu dengan putrimu? Ia tahu Ciyang OOH sangat khawatir terhadap keselamatan putri kandungnya, karena itu dengan ucapan tersebut ia coba memancing perempuan itu buka suara. Sedikit pun tidak salah, Ciyang OOH segera tertawa menyeringai sehingga kelihatan sebaris giginya yang putih. Dia berada di mana tanyanya? Aku dapat membawa kau untuk pergi menjumpai dirinya, tetapi aku tak mau membantu dirimu dengan siap belaka, buru Si Soatang menyaut. Agaknya Ciyang OOH tidak tahu apa maksud gadis itu berkata demikian lewat lama sekali ia berkata, kau. Si Soatang tertawa paksa. Mendadak dari belakang tubuh Ciyang OOH berkumandang datang gelak tertawa yang amat nyaring, gelak tertawa tersebut membuat selembar nyawa Si Soatang seraya melayang dari rongga badannya dan tak kuasa ia mundur selangkah ke belakang, hampir saja gadis ini tak sanggup angkat kepalanya. Sebab dari suara tersebut, ia dapat tahu kalau Louis Sam telah tiba di sana, lama sekali ia baru berani angkat kepala. Tampak Louis Sam sedang duduk di atas tilang pengelari sambil memandang ke arahnya, wajah maupun sikapnya tenang sekali. Mungkin sejak semula Louis Sam sudah berada di sana, hanya saja berhubung perhatiannya ditujukan kepada Ciyang OOH seorang, maka ia tidak menaruh perhatian. Hatinya tercelos, sebab ia tahu saat ini Tong Pui Pik terluka parah, tak mungkin ada orang yang bisa menolong dirinya kecuali Ciyang OOH si perempuan gelak tersebut seorang. Setelah berusaha untuk menenteramkan hatinya ia berkata, Ciyang OOH, dengarkan perkataanku bukankah kau hendak menjumpai putrimunah hajar dahulu orang yang duduk di atas tilang pengelari tersebut. Perlahan-lahan Ciyang OOH berpaling, dan memandang sekejap ke arah Louis Sam, sementara pemuda itu sambil tertawa ha-hai-hai memandang ke arah perempuan tersebut tanpa menunjukkan sikap apapun. Tiba Ciyang OOH berpaling, dengan wajah penuh kegusaran ia menghardik omong kosong. Mendengar secara tiba Ciyang OOH menegur dirinya, si Soatang amat terperanjat buru serunya. Kau bukankah kau ingin menjumpai putrimu omong kosong? Si Soatang jadi amat cemas, pada saat itulah terdengar Louis Sam tertawa terbahak ia melayang turun dari atas tilang pengelari dan berseru. Nonasi, sungguh amat sayang rencana kejimu untuk pinjam golok membunuh orang menemui kegagalan total. Melihat Louis Sam meloncat turun dan Ciyang OOH tak mau mendengarkan perkataannya. Si Soatang semakin terperanjat sehingga sukar dilukiskan dengan kata, buru ia mundur ke belakang. Tangkap gadis itu mendadak Louis Sam berseru. Terhadap ucapan si Soatang, perempuan gila itu sama sekali tidak menggubris sebaliknya begitu Louis Sam berkata. Ciyang OOH segera bergerak ke depan dibarengi kelima jari tangannya laksana cakarelang mencengkeram pundak gadis itu. Serangan ini bukan saja cepat laksana kilat bahkan diiringi segelung angin serangan yang amat tajam membuat si Soatang tak dapat bernafas, sedikit ia merandap pundaknya terasa sakit dan ia sudah kena dicengkeram oleh Ciyang Nolha. Cengkeraman tersebut makin lama semakin kencang, si Soatang merasakan tulang bahunya hampiri saja retak, saking tak tahannya ia menjerit keras. Di tengah jeritan itulah selangkah demi selangkah Louis Sam berjalan menghampiri ia tertawa menyeringai setibanya di hadapan gadis itu dengan tangan ia merabap pipinya kemudian mengecup bibirnya yang kecil. Nona si katanya, aku sudah tahu bahwa suatu ketika kau pasti akan kembali ke benteng Tianit P.O. E.E.I. ternyata dugaanku sedikit pun tidak meleset. Bahwa si Soatang kena dicengkeram tak sanggup ia merontah, terpaksa buru gadis ini melengus. Tetapi dengan paksa Louis Sam putar kembali kepala gadis itu sehingga berhadapan kembali dengan dirinya. Nona si ia berkata rencanamu sungguh bagus sekali, hendak meminjam tenaga untuk menghadapi diriku, hanya sayang tindakanmu itu sungguh sangat terlambat selangkah, ia sudah percaya hanya aku seorang yang bisa temukan putrinya, bukan begitu? Perempuan bila itu mengangguk tiada hentinya. Tentu saja cuma kau seorang. Si Soatang serunya, ia tahu kali ini benar ia mengantar diri ke mulut macam. Dengan bangga Louis M tertawa tergelak, tiba-tiba ia mencengkeram pergelangan tangan Si Soatang dan serunya terhadap Chiang Oh. Lepas tangan. Chiang Oh sangat penurut, ia segera melepaskan jari tangannya dan mengundurkan diri dari kalangan. Nona si seru Louis M kemudian sambil tertawa cabul. Kamar tidurmu berada di mana bawalah aku ke sana, bagaimana kalau kita gunakan kamar tidurmu sebagai kamar pengantin kita? Mendengar ucapan itu Si Soatang merasakan pandangan matanya jadi gelap, hampir saja ia jatuh tidak sadarkan diri. Hehehe, hehehe, nonasi, apakah kau merasa malu hehehe, semakin malu kau kelihatan semakin cantik? Sambil berkata, ia cekal dahi gadis itu dan siap diciumnya kembali. Mendadak. Louis. Sam seruan seseorang muncul memecahkan kesunyian. Suara itu lemah sama sekali tak bertenaga, walaupun cuma dua patah kata namun diantaranya orang itu harus merandek sejenak guna tukar napas. Louis Sam berpaling tampak olehnya orang itu bukan lain adalah tong pui pek, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat, pakaiannya yang berwarna putih separuh bagian sudah dilepoti darah. Waktu itu ia berdiri dengan bantuan tongkat, seluruh badannya gemetar dan sempoyongan boleh dikata setiap saat kemungkinan bisa roboh kembali ke atas tanah. Melihat keadaan tersebut Louis Sam tertawa terbahak. Si Soatang pun tahu tong pui pek sudah terluka parah tak mungkin pemuda itu menolong dirinya namun ia masih mempunyai harapan dengan napas terengah serunya. Louis Sam dia adalah putera si bongkok sakti berangasan, kau telah melukai dirinya dengan senjata rahasia masih juga kau berani berada di sini ayuh cepat melarikan diri. Mendengar disebutnya nama si bongkok sakti berangasan, air muka Louis Sam berubah hebat. Melihat hal tersebut, timbul harapan di dalam hati si Soatang namun kejadian itu hanya berlangsung sekejap metu kembali Louis Sam mendengak sambil tertawa terbahak. Haa, 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 terima kasih atas peringatanmu, dengan adanya ucapan tersebut maka aku pun harus membasmi rumput ke akarnya kalau tidak besok di kemudian hari hanya mendatangkan banyak kerepotan saja buatku. Louis Sam seru tong pui pek dengan napas terengah, hiat Goan Sing pun sudah berada di sekitar sini. Aku tahu, hiat Goan Sing pun sudah datang, namun ia bisa dihadapi oleh Chiang Oh, apa yang perlu ditakuti? Louis Sam lepaskanlah si Soatang, aku tidak akan pikirkan soal luka ini di dalam hati, dan, aku pun tidak akan mengungkapnya kepada orang lain. Louis Sam mendengak tertawa terbahak. Haa, 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 suruh aku melepaskan dirinya hal ini. Tak bisa kulakukan, aku lebih suka kau pikirkan soal terlukamu itu di dalam hati. Selesai bicara ia ayun telapak tangannya melancarkan sebuah babatan ke depan. Angin pukulan menderu dan meluncur ke arah mana tong pui pek sedang berdiri walaupun pemuda itu masih ada kesempatan untuk meloloskan diri namun berhubung lukanya sangat parah tak sanggup ia berkelit. Tidak ampun lagi badannya tersapu oleh serangan tersebut dan mencelat beberapa tombak jauhnya kemudian menggelep tak tak berkutik lagi. Sehabis menghajar tong pui pek, Louis Sam berpaling kembali sambil tertawa tengik godanya. Nonasi sekalipun kau tak mau beritahu kepadaku di manakah letak kamar tidurmu, aku pun bisa menemukannya sendiri. Sambil menyeret si Soatang ia berjalan ke depan belum beberapa langkah ia berpaling kembali dan pesannya kepada Chiang Oh Oha. Kau tunggu saja aku di sini, jangan pergi. Chiang Oh mengangguk. Demikianlah Louis Sam segera menyeret si Soatang berjalan masuk ke dalam ruangan, setiap menjumpai kamar ia memeriksanya dengan teliti sampai terakhir. Sampailah mereka di sebuah kamar yang indah dan menyiarkan bawa parfum perempuan, sekilas pandang siapapun tahu kamar ini adalah kamar tidur seorang gadis. Hahaha bukankah berada di sini ujar Louis Sam sambil tertawa terbahak. Si Soatang menyeret keras, ia berusaha untuk meronta, namun usahanya gagal sebab seluruh tenaganya serasa lenyap tak berbekas. Kalau kau tidak mau turuti kemauanku, aku bisa menotok jalan darahmu bahkan aku pun masih punya Caroline untuk membuat malu dirimu, ayuh kau berani menjerit lagi tidak ancamnya. Seluruh tubuh gadis sisi itu gemetar keras, kau lepaskanlah diriku. Tidak dapat, aku tidak akan melepaskan setiap gadis yang sudah aku pilih, kau tak usah berpikir yang bukan lagi. Kau, kau. Ia cuma bisa berkata kau belaka atau secara tiba Louis Sam mencengkeram badannya kemudian membanting tubuhnya ke atas pembaringan. Ambil kesempatan itu ingin sekali si Soatang meloncat bangun, namun gerakan Louis Sam jauh lebih cepat sepasang tangannya telah bergerak menekan bahunya sambil menunjukkan senyuman menyeringai. Berada dalam keadaan seperti itu hampir saja si Soatang jatuh semaput, dengan sekuat tenaga ia coba meronta namun gagal, teriaknya. Cepat lepaskan diriku, aku.aku akan beritahu kepadamu berita tentang kitab pusaka Sam P.O. Chin Keng. Perkataan ini sungguh manjur sekali, tiba loci Sam lepas tangan dan mengundurkan diri. Buru si Soatang bangun berdiri sambil membereskan rambutnya ia terengah. Oh, kiranya kitab pusaka Sam P.O. Chin Keng berada di benteng Tianit P.O.O., kata Louis Sam sambil tertawa seram. Bagus sekali, asalkankah serahkan kitab pusaka Sam P.O. Chin Keng tersebut kepadaku, kau akan ku lepaskan. Soatang bangun berdiri dan melangkah keluar, ujarnya, kan lebih baik perkataanmu bisa dipercaya, ha 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 ha, ha ha, padahal kau pun seorang gadis perawan. Yang suci dan patut disayang, berapa kali kau serahkan diri buat Lim Hau Seng dan minta pemuda itu menjamah badanmu, namun Lim Hau Seng tidak mau kau kira aku tidak tahu tentang persoalan ini? Ucapan ini sangat menghina dan menusuk perasaan si Soatang, sebab justru perkataan inilah tak ingin ia dengar orang lain mengungkapnya. Namun berada di bawah ancaman Louis Sam sekalipun hawa amarah sudah serasa mau meledak, gadis itu tidak berani banyak berkutik ia bungkam dalam seribu bahasa. Baiklah ujar Louis Sam kembali sambil tertawa. Beritahu kepadaku di mana kitab pusaka itu berada, asalkan Sempeo Chin Keng berhasil ku dapat, tak akan ku ganggu dirimu barang seujung rambut pun. Si Soatang pun tabu siapa yang mendapatkan kitab pusaka Sempeo Chin Keng tersebut, berarti dialah yang bisa malang melintang di kolong langit tanpa tandingan, seandainya Louis Sam berhasil mendapatkan kitab tersebut, maka ia tak juri terhadap hiat Goan Sin Kun maupun si Tai Sian Seng, tetapi dalam keadaan seperti ini ia merasa menolong diri sendiri jauh lebih penting, karena itu ujarnya dengan cepat. Kau, kau harus mengangkat sumpah keji lebih dahulu, kemudian akanku beritahukan soal ini kepadamu. Bocah bagus, kau janganlah tidak tahu diri kalau membuat aku jadi mendongkol akan kuno de dahulu badanmu, setelah kau jadi milikku, aku pun tidak akan takut kau tak suka beritahu kepadaku di mana kitab pusaka Sempeo Chin Keng tersebut disimpan. Mendengar ancaman itu si Soatang sangat terperanjat buru ia goyangkan tangannya berulang kali. J.A.A., jangan, jangan, aku akan berbicara kitab pusaka Sempeo Chin Keng tersebut berada di dalam kamar rahasia di puncak pagoda yang biasanya digunakan untuk mengurung cilang O.O.H., ayahkulah yang meletakkannya di situ. Apa yang diucapkan si Soatang bukan kata sejujurnya, namun berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dengan keraskan kepala ia menambahkan. Aku tak akan membohongi dirimu. Haa, 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 aku percaya kau tidak akan berani berbohong, tetapi kau harus tahu taku sangat kukauai sekali kalau suruh aku mempercayai perkataanku begitu saja sih. Tidak begini mudah kau katakan kitab pusaka Sempeo Chin Keng berada di puncak pagoda. Kalau begitu mari kita bersama setelah kitab tersebut ku dapatkan tentu saja aku tidak akan menyusahkan dirimu. Mendengar perkataan itu si Soatang mengeluh, ia hanya bermaksud membohongi Louis Sim agar ada kesempatan baginya untuk melarikan diri, siapa sangka pemuda itu minta ia pergi berbareng. Namun gadis ini pun cukup cerdik, ia bersikap masa bodoh dan seakan tidak pernah terjadi sesuatu peristiwa pun. Baik, mari kita pergi bersama jawabnya. Louis Sim adalah seorang manusia licik, sewaktu mengutarakan beberapa patah kata tersebut dengan telitinya ia memperhatikan perubahan wajah si Soatang, ia temukan gadis tersebut sama sekali tidak kelihatan gugup, seolah apa yang diucapkan adalah kenyataan, hatinya jadi sangat kegirangan. Sebab apabila kitab pusaka Sempeo Ochinkeng berhasil didapatkan, maka ia ingin berbuat apa semuanya akan berhasil. Bocah manis mari kita pergi cari bersama serunya sambil tertawa dan menarik tangan gadis tersebut. Berada dalam keadaan seperti ini si Soatang pun tidak membantah ia segera berjalan keluar lebih dahulu. Tidak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di bawah pagoda, pintu pagoda tertutup rapat, namun dengan sekali tendangan pintu tadi terbuka lebar. Suasana dalam pagoda gelap gulita, bau apek segera tersiar keluar begitu terbuka lebar. Mengapa kuncinya sudah putus tanya Louis M dengan nada curiga? Si Soatang tertawa getir, ia tahu mulai sekarang ia harus bertindak lebih hati lagi, sedikit saja ia bertindak salah berarti mendatangkan bencana buat diri sendiri. Ruang rahasia ini sebenarnya merupakan tempat tinggal Chiang OOH, ia menjawab perlahan se, sekarang ia sudah pergi tentu saja kuncinya pun putus. Louis M tidak banyak bicara lagi, ia menarik tangan si Soatang di bawahnya masuk ke dalam pagoda. Suasana dalam pagoda tersebut bukan saja berbau apek dan lembab bahkan gelap gulita sehingga hampir tak kelihatan apapun. Si Soatang dan Louis M berdiri dengan menempel di dinding, setelah lewat seperminum teh kemudian mereka mulai dapat melihat secara lapar, ruangan tersebut dihubungkan dengan sebuah tangga yang menghubungkan ke tempat tadi dengan tingkat lebih atas. Dari tingkat pertama menuju ke tingkat kedua tingginya ada tujuh, delapan tombak dengan cermat. Louis M memeriksa keadaan di sekitar sana, kemudian tanyanya, apakah benda itu ada di tingkat paling atas? Sampai saat inilah si Soatang belum berhasil menemukan Care untuk meloloskan diri. Perasaannya sangat kalut, terpaksa ia mengangguk. Benar. Baik, kalau begitu mari kita naik ke atas ujar Louis M sambil tertawa seandainya dalam ruang rahasia itu tidak ada. HMM, HMM apa yang bakal terjadi dalam ruangan tersebut tentu kau paham bukan? Sembari berkata Louis M mencengkeram pergelangan tangan si Soatang erat kemudian menyentaknya sekuat tenaga, seketika itu juga gadis tersebut merasakan seluruh tubuhnya jadi kaku. Aku tahu aku tahu serunya berulang kali, ia ingin sekali menangis terseduh-seduh, namun sekuat tenaga ditahannya maksud tersebut. Sambil menarik gadis Soatang, Louis M berkelebat naik ke loteng dalam sekejap mati mereka sudah berada di separuh pagoda. Sementara si Soatang belum berhasil juga mendapat kesempatan untuk meloloskan diri hatinya mulai kebat-kebit. Sebentar kemudian mereka sudah tiba di puncak paling atas, sambil berhenti di depan pintu tanya Louis M. Apakah di tempat ini? Dengan hati kebat-kebit terpaksasi Soatang mengangguk. Benar, memang ada di situ namun kau tak boleh masuk ke dalam begitu saja, di sana banyak dipasang alat rahasia. Mendengar perkataan itu Louis M tertegun, namun sebentar kemudian ia sudah tertawa. Nonasi buat apa kau membobongi diriku seandainya dalam ruang rahasia ini, Ada alat rahasianya pantai kalau kau suruh aku masuk ke dalam, mengapa kau malah suruh aku berhati-hati? Kalau kau tidak percaya ya sudahlah, silahkan dorong pintu dan masuk sendiri ke dalam. Ucapan ini diutarakan dalam keadaan apa boleh buat, namun bagi Louis M perkataan itu malah menggerakkan hatinya, mungkinkah dalam ruangan benar ada alat rahasianya? Ia segera tertawa dingin. Bagus sekali, kalau begitu, kau masuklah lebih dahulu. Ia ayun tangannya mendorong tubuh si Soatang ke depan ruangan, gadis itu tidak menyangka seng pemuda tersebut bisa melakukan hal ini, tak tahan lagi dengan sempoyongan ia terjatuh ke dalam ruang rahasia itu. Si Soatang adalah seorang gadis cerdik, begitu terjatuh ke dalam pintu ia segera sadar inilah kesempatan baik baginya untuk meloloskan diri. Begitu badannya terjatuh ke dalam ruangan, kaki kiri dan kaki kanannya berputar cepat menutup pintu itu kemudian seng badan berputar kencang menyantek pintu tersebut rapat. Louis M yang ada di luar sadar dirinya tertipu sambil meraung kerasia melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas pintu, betapa dasyatnya tenaga pukulan itu, sampai si Soatang yang ada di balik pintu pun terpental mundur. Tiga, lima langkah dan jatuh terlentang di atas sebuah pembaringan. Berhubung besarnya tenaga pantulan itu, maka sewaktu badannya terjatuh di atas pembaringan dengan menimbulkan suara keras pembaringan tersebut patah jadi dua, barang yang ada di sekitarnya menindih badannya semua. Buru ia mengesampingkan barang yang menindih badannya kemudian meloncat bangun. Ketika ia meloncat bangun, mendadak gadis ini menemukan selembar kain sutera menggeletak di atas tanah, di atas kain mantra tadi terlukislah pelbagai macam bentuk manusia yang aneh, sekalipun lukisan itu amat sederhana namun dapat dilihat semuanya berdandan kantosu. Kain sutera adalah benda tipis seandainya di cekal mungkin cuma segenggam namun kalau dibentangkan tentu panjang sekali, hati si Soatang rada bergerak, segera ia ambil benda tadi lebih dekat, tampak beratus-ratus tulisan kecil tertera di sana. Jantung si Soatang berdebar keras, tidak sempat dibaca lebih jauh ia segera masukkan benda tadi ke dalam saku dan angkat kepala mencari jalan keluar. Sementara itu Louis Sam sedang mengetuk pintu dengan sekuat tenaga, dengan menimbulkan getaran keras menggoncangkan pintu tiada henti. Setiap saat ada kemungkinan terpukul jebol, si Soatang yang belum berhasil menemukan jalan keluar dia mengeluh. Dalam ruang rahasia itu kecuali sebuah pintu hanya terdapat sebuah jendela kecil sedang di atas jendela terpanjang besi yang kuat dan kasar. Berat, tiba pintu ruangan terpukul jebol sebuah lubang, namun Louis Sam tidak langsung masuk ke dalam, sambil mengintip ke dalam ia tertawa Ha-ha-hihi. Hai nonasi apakah kau baik saja? Si Soatang tersudut, tak mungkin baginya untuk meloloskan diri dari ruangan itu, segera disambarnya sebuah rak lilin kemudian sekuat tenaga disambit ke depan. Louis Sam menyengir, tangannya bergerak cepat menangkap rak lilin tadi kemudian berseru kembali. Nonasi, mengapa kau buang rak lilin ini nanti lilin pengantin kita akan dipasang di mana? Si Soatang makin ketakutan, tiba teriaknya, kalau kau berani masuk, aku, aku akan bunuh diri. Ha-ha-ha, 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 baik, baik kalau begitu aku tidak akan masuk ke dalam. Sembari berkata pemuda itu benar menarik kembali badannya. Si Soatang tertawa getir, mungkinkah nasibnya begitu baik sementara ia masih berpikir mendadak komaplak jalan darah lemas di pinggangnya jadi kaku, diikuti seluruh badannya tak dapat berkutik. Kiranya Sembari mengundurkan diri ke belakang tadi Louis Sam telah mengambil seketing kayu dan disambit ke depan, seketika itu jalan darah Si Soatang tertotok dan badannya tetap tersandar di ujung tembok. Melihat mangsanya tak berkutik lagi. Louis Sam kerahkan tenaganya mendorong pintu ruangan itu dan menerobos masuk ke dalam. Dengan langkah lebar ia berjalan mendekati Si Soatang. Tangan kirinya bekerja keras memeluk pinggang gadis itu. Sementara tangan kanannya dengan berani menerobos bajunya dan siap menggerayangi alat vital gadis I.U. Sejak dipeluk oleh Louis Sam, Si Soatang merasa kepalanya pusing tujuh keliling, hampir ia jatuh tidak sadarkan diri, saat ini kena digerayangi alat vitalnya ia semakin lemas. Bagaimanapun dia masih seorang gadis perawan, selama hidup belum pernah ada laki-laki yang pernah menjamah badannya namun apa gunanya cemas atau gelisah dalam keadaan seperti ini jalan darahnya telah tertotok. Tangan Louis Sam yang telah berada di dalam gada Si Soatang mendadak tersentuh dengan kain sutra tersebut, pada mulanya pemuda itu tidak menaruh perhatian, sambil tertawa gelak ujarnya, Oh-oh-oh, banyak benar benda yang ada di dalam sakumu. Ia ambil keluar kain sutra tadi kemudian dibuang, namun pada saat itulah ia telah menemukan gambar manusia di atas kain tersebut. Ia agak tertegun, Buru Si Soatang dilepaskan dan memungut kembali kain sutra tadi, dengan cepat ia membentang kain tadi, berhasil menemukan empat tulisan kuno yang bertuliskan Sam P.O. Chin Keng. Louis Sam kegirangan setengah mati saking girangnya sampai sukar dilukiskan dengan kata. Lama sekali ia tertegun, kurang lebih seperminuman teh kemudian ia baru bisa tenangkan hati dan angkat kepala. Tiba ia tersentak kaget, sebab entah sejak kapan di depan pintu telah berdiri Chiang Oh dengan seramnya. Terpaksa Louis Sam menunjukkan senyuman paksa, namun sepasang metu Chiang Oh dengan tajam memperhatikan terus di atas kain sutra itu. Lepaskan serunya dengan suara dingin. Barang itu milikku. Eeei, titik apakah kau tidak ingin aku carikan kembali putrimu? Chiang Oh tertegun, tetapi dengan cepat kembali membentak. Lepaskan, aku suruh kau letakkan kembali barang itu jangan kau ambil barang milikku itu. Pada saat ini Louis Sam betul serba salah, sekarang ia telah mendapatkan kitab pusaka Sam P.O. Chin Keng. Asal dilatih beberapa tahun lagi kepandaian silatnya tentu memperoleh kemajuan pesat suruh ia lepas tangan tentu saja tidak sanggup. Otaknya berputar keras, mendadak ujarnya sambil tertawa. Baiklah, letakkan kembali ya letakkan kembali, barang ini memangnya bukan barang berharga. Sembari berkata ia letakkan kembali kitab pusaka Sam P.O. Chin Keng itu ke atas meja, ia ada maksud sewaktu Chiang Oh tidak perhatikan nanti, kitab tersebut akan dicuri kembali. Siapa sangka baru saja ia letakkan kain tadi ke atas meja, laksana kilat Chiang Oh telah merampasnya kembali. Kau pun bukan manusia baik teriaknya dengan mata melotot, terangan benda ini adalah barang mustika, kenapa kau katakan tidak berguna. Diam Louis Sam terperanjat, namun wajahnya tetap tenang saja. Apa anehnya dengan barang semacam ini, apakah kau suka karena sulamannya indah sulaman itu kalah jauh dengan permadani? Kau tahu barang apakah ini? Louis Sam menduga Chiang Oh hanya seorang gadis suku Biao yang tak tahu kalau benda itu adalah kitab Sam P.O. Chin Keng suatu mustika dalam belajar silat, karena itu ia tertawa. Barang apakah itu kan tidak lebih cuma kain siluman belaka sahutnya. Haaa, haaa titik kain siluman terus terangku beritahu kepadamu, benda ini adalah Sam P.O. Chin Keng kalau kita lakukan seperti gambar yang tertera di atas kain ini maka bertemu dengan siapapun tidak akan takut. Louis Sam makin terperanjat, ia tahu kesempatan untuk mendapatkan kitab Sam P.O. Chin Keng itu semakin tipis, keringat dingin mulai mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Namun ia masih tertawa paksa. Ah, 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 kau sedang bergurau siapa yang bilang ia berseru? Elo Olyong Tau yang bilang, siapakah Elo Olyong Tau itu? Elo Olyong Tau adalah seorang manusia aneh di Karang Bunga Bue, katanya ia telah berusia seratus dua puluh tahun, dia paling suka diriku karena itu benda ini dihadiahkan kepadaku sedangkan dia dapatkan barang itu dari seorang Toosu tua yang hampir mati, waktu itu aku. Baru berusia sepuluh tahun, ia pesan kepadaku agar jangan bercerita kepada siapapun. Lalu apa sebabnya sekarang kau berbicara padaku? Balik tanya Louis Sam sambil tertawa. Pada dasarnya Chiang Oha memang gila, kena ditanya Louis Sam ia tak dapat menjawab. Akhirnya ia berkata, Tadi kau bilang hendak membawa aku mencari putriku, sekarang putriku ada di mana cepat katakan? Suwaktu ingatan berkelebat dalam menak Louis Sam, mendadak ia menuding keluar pintu. Coba kau lihat, bukankah dia adalah putri kesayanganmu? Di mana? Sambil berseru ia berpaling, pada saat itulah secepat kilat Louis Sam mencabut keluar pisau belatinya kemudian menubruk ke depan melancarkan sebuah tusukan. Serangan bokongan ini datangnya laksana kilat lagi pula Chiang Oha tidak bersiap sedia, tusukan pisau belati itu dengan telak bersarang di punggungnya sementara pukulan telapak kirinya pun mengenai sasarannya. Tubuh Chiang Oha terpental ke depan diikuti tubuh Louis Sam berkelebat keluar terdengar, suara hiruk pikuk di anak tangga, lama sekali suara itu baru sirap. Walaupun si Soat Ang tertotok jalan darahnya namun semua peristiwa dapat dilihat dengan jelas, ia melihat pisau belati itu bersarang di punggung Chiang Oha hingga terbenam seluruhnya bahkan sebuah hantaman Louis Sam bersarang pula di tubuhnya. Ia menduga Chiang Oha tak berakal bisa hidup, kitab Sam Peo Chin Keng pasti terjatuh ke tangan Louis Sam. Mungkinkah pemuda itu suka lepaskan dirinya setelah mendapatkan kitab mustika? Inilah kesempatan baik bagi dia untuk melarikan diri, namun justru pada saat ini sedikit tenaga pun tak sanggup dikerahkan, hatinya jadi sangat gelisah. Mungkinkah Louis Sam naik ke loteng lagi maukah pemuda itu melepaskan dirinya? Dua pertanyaan ini berbolak-balik tiada hentinya di dalam hati. Suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Titik begitu sepise akan dunia sudah kiamat. Dengan hati berdebat si soatang salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, beberapa saat kemudian jalan darahnya telah bebas, ia segera meloncat bangun dan melongo ke bawah loteng. Suasana tenang sunyi, tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Si soatang berkelebat turun ke bawah, sampai tingkat terakhir, namun bukan saja Louis Sam tidak kelihatan, jenazah Chiang Oh pun lenyap tak berbekas. Suatu misteri menyelimuti benaknya, namun dalam keadaan seperti ini tak ada waktu baginya untuk berpikir, kembali ia berlari ke depan. Kemana aku harus pergi ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya? Benteng Tianit P.O. sudah buyar, ayahnya sudah mati dan tak mungkin ia berdiam di situ lagi, kemana ia harus pergi? Tiba bayangan Tong Puipek berkelebat dalam benaknya, suhu pemuda ini adalah si bongkok sakti seorang jago yang tersohor di kolong langit, seumpama ia. Dapat mengantar si pemuda itu sampai gunung Lakbansan, bukan dengan demikian si bongkok sakti akan berhutang budi kepadanya. Teringat akan hal ini dengan cepat ia lari ke depan tembok di mana Tong Puipek menggeletak, ternyata pemuda itu masih belum putus nyawanya, dengan cepat gadis itu memayangnya bangun. Tong Pui Toako ia berseru keras. Si Soat Ang tidak sempat berpikir panjang lagi, buru ia lari ke dalam kamarnya untuk membereskan sedikit buntalan obatan, kemudian mencari sebuah kereta, melayang Tong Puipek ke dalam kereta, menjejalkan obatan ke dalam mulut pemuda itu dan melarikan keretanya meninggalkan benteng Tianit P.O. Kereta dilarikan ke arah selatan, sehari semalam berjalan terus tiada hentinya sampai sejak hari kedua sampailah mereka di sebuah kota kecil. Si Soat Ang langsung menjalankan keretanya ke depan sebuah rumah penginapan, menanti ia loncat turun dari kereta dan memeriksa keadaan Tong Puipek. Pemuda itu dalam keadaan kritis, napasnya sudah tinggal sedikit, bahkan sebentar lagi nyawanya bakal melayang. Ia segera berpaling ke arah pemilik rumah penginapan itu dan berkata, Temanku sedang sakit parah, apakah di sini ada tabib kenamaan? Ada, ada, silahkan beristirahat dahulu ke dalam dengan dipayang sang gadis, Tong Puipek, dibawa masuk ke dalam rumah penginapan, walaupun kedai itu kecil namun bersih dan nyaman. Ketika itulah mendadak pemuda si Tong Pui merintih lirih. Mendengar suara itu, si Soat Ang kegirangan, buru teriaknya. Tong Pui to aku. Ia berteriak beberapa kali, namun tak kedengaran jawaban sepasang meta pemuda itu perlahan mementang, wajahnya pucat pias dan kelihatan kurus sekali, matanya cekung, sinar matanya pudar, lama sekali ia memandang si Soat Ang dengan terpesona namun mulutnya tetap membungkam. Beberapa saat kemudian ia pejamkan matanya kembali dan mendesis lirih. Aku, aku ada di mana? Kau berada di rumah penginapan aku sedang menghantar kau pulang ke gunung Lakbansan. Namun sayang apa yang dikatakan gadis itu tidak terdengar pemuda itu kembali bergumam seorang diri. Aku, aku ingin bertemu dengan seseorang aku, sebelum mati aku ingin berjumpa sekali lagi dengan dia. Si Soat Ang tertegun, ia tak tahu apa yang dimaksudkan dengan Tong Puipek. Terdengar pemuda itu menghembuskan napas berulang kali, lalu ujarnya kembali. Suhu, aku, aku ingin bertemu dengan nonasi. Si Soat Ang, nonasi. Merah padam selembar wajah dan itu dalam keadaan seperti ini timbul suatu perasaan aneh pula di hati si Soat Ang buru dicekalnya tangan Tong Puipek, yang dingin bagaikan es itu. Tong Pui to aku, aku ada di sini, aku berada di sisimu. Perlahan-lahan Tong Puipek buka matanya, biji matanya berputar ke sana kemari dengan payah, seakan-akan sedang mencari sesuatu namun ia tidak melihat bahwa gadis yang dicari sebenarnya ada di depan mata. Melihat kejadian itu si Soat Ang amat bersedih hati. Tong Pui to aku, aku sudah berpesan kepada pemilik rumah penginaan untuk mengundang tabib, baiklah kau beristirahat. Tong Puipek menghembuskan napas panjang matanya dipejamkan kembali sementara mulutnya tetap bergumam memanggil nama si Soat Ang walaupun Soat Ang seorang gadis keji, namun ia tetap seorang darah muda, sejak kehilangan Lim Hong Seng ia selalu merana, merana seorang diri, sekarang tiba dalam hatinya yang kosong terisi oleh pemuda lain, timbul suatu perasaan aneh dalam benaknya perasaan itu makin lama semakin menebal, tiap kali Tong Puipek menyebut namanya, rasa aneh itu semakin menebal. Kurang lebih setengah jam kemudian terdengar suara langkah manusia berkumandang datang diikuti seorang Seng pemilik rumah penginapan. Nyonya cilik, tabib sudah datang. Sekali lagi merah padam selembar wajah si Soat Ang, hatinya mangkel dan ingin marah namun teringat bahwa dia benda sekamar dengan Tong Puipek, tak bisa disalahkan kalau pemilik rumah penginapan itu menyebut demikian kepadanya. Dalam pada itu si pemilik rumah penginapan dengan membawa seorang kakek tua kurus berusia 60 tahunan berjalan masuk ke dalam kamar. Kakek tua itu melirik sekejap ke arah Tong Puipek, gelengkan kepalanya berulang kali. Orang ini sudah tak berguna lagi buat apa panggil aku? Barusan saja dia masih bicara dengan diriku siapa yang bilang sudah tak berguna kontan si Soat Ang sangat gusar. Melihat dandanan Soat Ang mengerikan di mana bajunya singsat dengan sebilah pedang menggembol di punggungnya, buru tabib itu mencekal uratna di Tong Puipek dan memeriksa denyutan jantungnya, namun kembali ia menggeleng. Taihau, bagaimana gadis itu bertanya? Sudah tidak ketolong lagi, paling bantar tinggal satu jam. Taihau coba carikan akal agar ia bisa hidup beberapa hari lagi asalkan bisa hidup 7-8 hari lagi, aku bisa menghantar dia ke suatu tempat yang pasti dapat menyelamatkan jiwanya. Sekali lagi tabib itu menggeleng, Raja Ahirat sudah tentukan mati pada kentongan ketiga, siapa yang dapat menahan sampai kentongan kelima namun, namun, seandainya kau bisa mendapatkan jinsom berusia 100 tahun dan setiap hari menolongnya dengan cairan jinsom kental maka usianya mungkin bisa diperpanjang 7-8 hari lagi. Kalau begitu bagus sekali, apakah jinsom semacam itu bisa dibeli di kedai obat? Nyonya cilik jinsom semacam itu adalah benda mustika mana mungkin bisa dibeli pada kedai obat biasa. Tabib itu tertawa, beruntung daerah ini adalah penghasil jinsom yang paliak banyak, kalau kau ingin mencari mungkin masih didapat. Bicara sampai di situ mendadak tabib itu membungkam. Melihat tabib itu ragu, si Soat Ang tidak sabaran segera serunya. Hei, katakan saja jinsom itu terdapat di mana, kenapa bicara tidak keruan begitu? Melihat alis gadis itu berkerut walaupun kelihatan cantik namun galak tabib itu ketakutan, buru sambungnya. Nyonya cilik, dengarkan dulu perkataanku sampai selesai. Baik, cepat katakan serusi Soat Ang mendengkol. Di ujung jalan kota sebelah barat terdapat satu keluarga. Si Chiang yang kaya raya dan khusus berdagang jinsom kemungkinan besar di rumah mereka tersimpan jinsom berusia 100 tahun, asalkan nyonya cilik punya uang emas, tidak sulit untuk mendapatkan 8, 9 batang. Belum habis ya bicara si Soat Ang sudah cabut keluar pedangnya, Kepada pemilik rumah penginapan itu pesannya baik merawat dirinya aku sebentar lagi akan kembali laksana kilatia meluncur keluar dari ruangan kemudian dalam sekejap mat selenyap tak berbekas. Sementara itu setelah ada di luar rumah penginapan, dengan mengikuti jalan raya gadis itu lari terus ke sebelah barat, akhirnya sampailah di depan sebuah bangunan yang megah dan kukuh, sepintas lalu kelihatan begitu mengerikan. Ketika dia tiba di depan pintu masuk, 4 orang pelayan segera maju menyambut kedatangannya sambil mengamati gadis itu dari atas sampai ke bawah. Melihat sikap serta lagak yang tengik dari pelayan itu, dalam hati si Soat Ang sangat mendongkol namun teringat kehadirannya untuk mohon bantuan, maka ia tahan rasa dongkol tersebut. Apakah majikan kalian ada di rumah? Ia bertanya. Hai, hii, hii, nona mencari majikanku ada urusan apa? Tanda tanya goda seorang pelayan sambil tertawa menyengir. Asalkan kau membawa aku berjumpa dengan majikanmu sudah cukup. Majikan kami sangat peramah, sedang nona berwajah cantik. Ucapan tengik selanjutnya belum sempat diutarakan si Soat Ang sudah tak tahan lagi, tangannya membalik langsung memerseni sebuah tempelengan ke atas wajah pelayan tadi. Pelohok pelayan itu menjerit kesakitan dan jatuh terjengkang ke belakang, darah segar tetes demi tetes mengucur keluar dari ujung bibirnya, tamparan tersebut amat berat sekali. Tiga orang pelayan lainnya melihat kejadian itu bersama meraung dan menunjuk ke depan, si Soat Ang tidak kasih hati, pedangnya diloloskan dari sarung bersamaan itu pula tangan kirinya merabah cambuk di pinggang, asalkan mereka bertiga meluruk berbareng, dia akan menghajar orang itu habisan. Di saat tegang itulah mendadak dari dalam ruangan muncul seseorang yang langsung menjurah ke arah si Soat Ang nona tunggu sebentar, ada perkataan kita rundingkan perlahan. Si Soat Ang melirik sekejap ke arah orang itu dia adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan, wajahnya putih dan halus, sepintas lalu seakan seorang pelajar, namun sepasang matanya bersinar tajam, siapapun akan tahu kalau ia memiliki ilmu silat sangat lihai. Gadis itu terkesiap, sewaktu datang pertama kali tadi, dalam hatinya menganggap perumah itu adalah milik pedagang biasa, siapanya anak pedagang tersebut bukan pedagang biasa. Dalam pada itu lelaki setengah bayak itu sudah menjurah dan bertanya, Nona datang kemari entah ada maksud apa. Aku ingin berjumpa dengan majikan rumah ini, ada sedikit permintaan yang ingin kewajukan sahut gadis itu sambil balas menjurah. Ah ah ah, benar. Eh eh pelayan, siapkan 20 tel perak dan berikan kepada Nona ini sebagai ongkos jalan. Merah padam selembar wajah si Soat Ang, dengan agak jengkel segera teriaknya. Hei siapa yang bilang aku datang kemari untuk minta ongkos jalan apa maksudmu yang sebenarnya? Lelaki setengah bayak itu tertegun, sebelum sempat menjawab, terdengar dari dalam ruangan berkumandang datang suara yang tidak sedap didengar. Cian ngelo osem, kau sungguh keterlaluan sekali, terhadap nonasi dari benteng tianit peo omasa kau cuma kasih 20 tahil perak, Bukankah hal ini keterlaluan pandang enteng dirinya? Kata itu sangat menusuk perasaan namun terasa dikenal, gadis itu berpaling, terlihatlah olehnya di depan pintu telah muncul seorang manusia ket berbadan gemuk dan berwajah buas, orang itu bukan lain adalah si malaikat keburang emas lisiau. Sementara si soatang masih tertegun, lelaki setengah bayak itu sudah mendengar tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 aku betul punya metu, tak kenal gunung Taisan, kiranya anda adalah si soatang, nonasi, kalau bukan ditegur lisinkun, mungkin aku sendiri pun tidak mengenali diri nona. Si soatang belum tahu pihak lawan berasal dari aliran mana, namun ditinjau dari kehadiran si malaikat keburang emas disana, ia tahu pihak lawan bukan manusia baik. Andakah tuan rumah bangunan ini gadis itu bertanya dengan nada berat? Oh, oh, bukan, bukan kalau masalah besar biasanya diputuskan oleh to aku, namun kalau cuma masalah tetek bengek biasa caiha bisa memutuskan sendiri. Baik, kalau begitu aku bicara terus terang saja, aku dengar orang bilang kalian berdagang jinsom. Seorang sahabatku terluka parah, atas petunjuk tabib ia membutuhkan 7-8 batang jinsom 100 tahun karena itu sengaja aku datang kemari untuk mohon dari kalian. Air muka Chiangelo Osem berubah hebat haruslah diketahui sejak kecil si soatang dibesarkan dalam. Lingkungan kemewahan ia tidak tahu bagaimana susahnya seseorang mendaki gunung untuk memetik jinsom, bahkan kadangkala harus mengorbankan jiwa, sebatang jinsom kalau dijual ke dalam perbatasan mungkin harganya mencapai selaksa tahil perak, tentu saja mereka jadi kaget setelah gadis itu buka suara minta 7-8 batang sekaligus. Tentang soal ini, tentang soal ini, hee, hee, entah sahabat Anda telah menderita luka apa? Kata Chiangelo Osem tergagap, kemungkinan sekali kami mempunyai obat lain yang bisa menyembuhkan lukanya. Jinsom 100 tahun hanya bisa perpanjang usia, tak mungkin bisa digunakan menyembuhkan luka. Soal itu tidak mengapa asalkan sahabatku bisa hidup 10 hari saja sudah cukup, aku hendak menghantar ke rumah suhunya di gunung Lakbansan gurunya tentu bisa turun tangan menyembuhkan lukanya. Kata Lakbansan seketika membuat air maka Chiangelo Osem berubah hebat, namun si soatang sebagai seorang jago yang tidak berpengalaman sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut. Apakah sahabatmu itu tinggal di gunung Lakbansan entah siapakah namanya tanya Chiangelo Osem setelah menanti gadis itu selesai berbicara? Dia adalah Tong Hongpek, murid dari si bongkok sakti berangasan. Apa dia teriak Chiangelo Osem sambil mundur selangkah ke belakang sekarang dia ada di mana? Walaupun merasa urusan sedikit aneh, si soatang tidak ambil perhatian. Dia berada di rumah pengina pantai Lai titik sahutnya. Baru saja perkataan itu diutarakan, dari balik pintu muncul 20 orang bersenjata lengkap, diikuti Chiangelo Osem berteriak keras. Tong Pui peada di rumah pengina pantai Lai, ia terluka pula, namun kalian harus bekerja hati. Seorang lelaki berbaju hitam dengan sebuah sulaman tengkorak di depan dadanya munculkan diri pula dari balik pintu, gerakannya cepat lagi gesit bagaikan bayangan setan, tahu ia sudah berada di sisi gadis itu. Lo Osem serunya, apakah Tong Pui pek menghantarkan diri dia ada di mana? Ji Eko, dia berada di rumah pengina pantai Lai, kali ini kita tak boleh dia loloskan diri dalam keadaan selamat. Lelaki itu menjerit aneh kemudian berkelebat lenyap. Sewaktu menjumpai lelaki itu munculkan diri, hati si. Soatang sudah kebat kebit, saat ini ia tak tahan diri lagi. Serunya. Dia-dia bukan-bukan dia adalah Soat San Huyemo si tengkorak emas Chiang Lingim. Ketajaman metu nonasi luar biasa, dia memang Jekoku, sahut lelaki setengah bayar di hadapannya. Hati gadis itu tercekam. Lalu Anda adalah titik kau adalah. Cai Hai Chiang Huan, orang menyebut diriku tengkorak Kumala. Si Soatang kaget, tak kuasa ia mundur dua langkah ke belakang, namun bagaikan bayangan setan si tengkorak Kumala telah mengikuti maju ke depan. Ia tidak menyangka orang yang semula diduga pedagang jin som biasa ternyata adalah sarang iblis keji bahkan orang yang dijumpai pertama kali bukan lain adalah si tengkorak Kumala yang paling memusingkan kepala. Si Soatang sangat cemas, tiba teriaknya keras-keras, Si malaikat kebuang emas pura berlagak pilon, ia melengos dan tidak menggubris, hal ini membuat si Soatang makin cemas, keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya.